Halo Cuy, kembali lagi bersama aku, Lewis dan di video kali ini aku mau buat tutorial kerja lagi buat kalian dan tutorial kerjaannya itu kerjaan yang paling rame dilakuin oleh player yang ada di JGRP nama kerjaannya itu Tracker nama jamnya itu Truck Driver ini dia, kita bisa cek di start Truck Driver nah Truck Driver itu kerjaannya kita bisa ngebenson ataupun ngehauling nah ini kebetulan karena aku punya road train RT aku ngehauling oke Cuy, pertama kita ambil jobnya dulu nah ini ada lokasinya itu Job Truck Driver lokasinya itu ada di Flint nih di samping samping ini pembensin ya nah itu pembensinnya dan ini tempat jobnya kalian datangin aja bapak bapak ini terus nanti kalian ketik aja join job gitu join job nah karena aku udah join job ya gak bakal bisa lagi ya nah you are ready join us driver gak bisa lagi karena aku udah join join jobnya terus kita juga bisa beli truknya disini beli truknya beli bui truk gitu ya nah disini ada yang kit, mul, bensin, flatbed, landrunner, petrol tank, road train nah kalau yang aku punya yang aku punya namanya itu road train Cuy ini dia harganya 4000 dolar mahal emang tapi itu yang paling kenceng ya itu yang paling kenceng kalau misalnya kalian itu gak cukup duitnya kalian bisa beli aja yang petrol tank harganya 2500 bisa bawa bawa ini juga bawa trailer juga kita bisa kerja hauling juga tapi petrol tank ini lama Cuy jarang ada yang pakai juga tapi gak apa-apa kalian kalau misalnya gak ada di 4 Republi aja petrol tank terus kalau misalnya kalian mau kerja lain juga bisa kita bisa rental veh disini rent veh nah rent veh disini oh iya aku gak ada slot ya kita bisa rental veh disini ini kita bisa rental bensin kita bisa rental mobil apa rt tadi Cuy nah buat ya kerja kerja truck driver juga ini kita bisa kerja sebagai bensin ya disini ya harganya 750 itu kita bisa ambil krim nanti kita bahas di lain video ya oke Cuy langsung aja kita ke tempat rt dan kita mulai jobnya ya nah Cuy sebelum kalian kerja hauling itu pakai rt kalian wajib ada namanya lisensi nah namanya itu nomor 4 ini heavy truck license nah ini kalian bisa beli nanti belinya itu di forum sapd kalian ketik aja forum sapd ini dia terus nanti ke public service cari yang tracker lisensi nanti open kita klik aja nanti baru cari yang heavy truck nah ini heavy truck nanti kalian daftar aja disini ini ada banyak nih punya orang nah tutorialnya next video aja aku juga karena masih ada lisensinya jadi belum bisa bikin lagi Cuy nah pokoknya ini wajib ada kalian ada kalau misalnya yang ada kalian gak akan bisa bawa rt Cuy jadi gitu ya aku nge ini nge hauling mission QW kita ambil antrian jobnya dulu nah itu kebetulan aku dapat antrian jobnya ke satu nih your entrant hauling mission QW position in QW1 nih ini artinya antrian kalian antrian kalian ambil truk ambil trailernya nanti nah itu antarin satu jadi ya kita tungguin aja kalau antrian satu itu ya cuma sebentar kok nah itu nih bakalan muncul notif nanti deliver the cargo before jam 7 lewat di jam 7.57 30.35 untuk mendapatkan bonus 83 dolar jika checkpoint tidak ada gunakan CMDRCP nah kita ini disuruh ambil trailer jadi kita bisa find trailer disini find trailer terus kita cek di map bakalan ketandain otomatis biasanya kita cek di map dimana kita ambil trailer dan kebetulan ambil trailer itu di SV di Sanviru nih nah ini kita kesana kita kesana kita ambil jobnya oh iya kalian kalau misalnya bawa RT bawa RT atau bawa Benson itu itu nggak boleh ke kota ya kalau Benson itu di atas jam 10 malam baru bisa ke kota kalau RT nggak bisa sama sekali ya jadi kita harus lewatnya itu lewat jalan tol tol kanan atau tol tengah atau tol kiri nah dan kebetulan ya karena tempatnya itu di Sanviru kita lewatnya jalan tol tengah aja cuy jadi ya aman nah oke cuy kita udah mau sampai ke tempat trailernya dan itu keurusan ada orang ada orang ngantar trailer juga ke situ dan kita ambil trailernya kita mundurin aja truknya kita mundurin aja nah ini kita pasin aja ya pasin aja sampai ada bunyinya nah ada bunyinya gitu terus disuruhnya disini itu please deliver the cargo carefully hati-hati katanya antar cargonya hati-hati ke spinnyband kalau misalnya nggak tahu spinnyband dimana kita bisa cek di di mapsnya spinnyband nah nih di last venturas kota paling atas nih sebelah kanan jauh sekali ya dan ini kita anterin sampai sana cuy ya kalian bawahnya nggak usah ubal-ubalan nggak usah kebutan-kebutan kalau misalnya ada rover kalian ikutin aja arahan robernya kalian menurut aja kalian nggak akan diapa-apain kok mereka cuma mau uang kalian aja makanya aku bilang jangan pernah bawa duit banyak kalau lagi hauling atau mau kemanapun jangan pernah bawa lebih banyak cuy nah cuy kita udah mau sampai ke tempat deliver cargo nya atau trailernya ini kita tinggal arahin aja kesini arahin tubs nanti tiba-tiba trailernya bakalan hilang dan disini aku dapet duit itu 334 dolar ini termasuk kecil ya biasanya aku dapet 250 ke atas pernah aku dapet itu 399,9 cuy hampir 400 itu pernah aku dapet dan ini masuknya itu di salari ya di my salary jadi kalau misalnya kalian nggak aktifin ini ini mana ya top auto 6 menit top auto 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 paycheck ini kan kalau misalnya mati itu nanti uang bakalan masuk ke my salary tapi kalau misalnya kalian hidupin enable nanti semua semua yang kerjaan bayaran di salari itu kita dia masuknya langsung ke bank gitu jadi karena kedia aku masuknya ke salari kita cek ya nih mana terakhir tadi ini 334 nah ini dia ada tanggalnya tanggal ada jamnya juga Porsche Valley industry dan ini no damage ini pekerjaan yang yang aku lakuin semuanya udah dan bisa lariku udah kekumpul 3500 juga lumayan banget ya kan dan ini kita tinggal balik aja tinggal balik ke PR kita parkirin lagi PR itu kalau kalian nggak tahu tempat kita ambil jobnya tadi bukan ambil job tempat kita naik pertama kali karbonya tadi mobil truknya gimana disini ya sini ya di daerah stadium lah pokoknya sini ini PR ini stadium nanti tadi stadium aja nah ini kita tandain terus kita kesana coy gitu ya jadi gitu aja dulu pekerjaan truck driver ini salah satu pekerjaan ini salah satu pekerjaan yang banyak dilakuin sama player-player CGRP karena ini pekerjaannya gampang kita cuma buat trailer aja cuma modalnya itu harus ya lumayan mahal juga ya modalnya lumayan mahal juga tapi ya keuntungannya juga lumayan cuy dan kalau bisa kalian trucknya itu atau RT nya atau petrol tank nya itu nggak usah terlalu mahal-mahal banget ya kalau misalnya kalian beli sama orang cari aja yang tiga itu sudah bagus kalau misalnya mau beli yang di dealer juga bisa 4000 harganya jadi sekian dulu pekerjaan hauling ini semoga membantu kalian jangan lupa subscribe jangan lupa like juga karena itu penting buat aku dan buat kalian juga terima kasih semuanya yang udah menonton sampai jumpa di video bye-bye